Menuju satu abad kemerdekaan Indonesia, para anak muda ini memberi wadah edukasi kepada anak muda lainnya melalui forum pelajar Sumatera Utara bertemakan pendidikan berkualitas generasi unggul. Puluhan peserta dari berbagai wilayah di Sumatera Utara hadir untuk menyerap ilmu seputar literasi dan edukasi bergawai sehat. Menurut saya Indonesia emas membutuhkan anak-anak yang aktif dan juga menginspirasi. Anak muda yang kontributif, akhlaknya harus baik. Kepribadian yang berkualitas, seperti jujur, dan juga memiliki kemampuan leadership yang bagus. Crest Home atau Creative Student Home merupakan wadah kreativitas anak muda di Medan. Komunitas ini dibentuk sejak 3 tahun lalu dan menjadi wadah pengembangan individu oleh anak muda untuk anak muda. Komunitas yang digagas oleh Muhammad Reski ini menampung potensi anak muda dalam bidang ekonomi, seni, olahraga, dan edukasi. Belum lama ini Crest Home mengadakan kegiatan North Sumatera Student Forum atau Forum Pelajar Sumatera Utara dalam agenda menyiapkan anak muda menyambut satu abad kedaulatan Indonesia. Pada tahun 2045 nanti Indonesia sudah berada di satu abad kemerdekaannya yang dimana di masa itu kamilah kaum-kaum pemuda, kita lah kaum-kaum pemuda yang akan memegang peranan yang besar untuk Indonesia. Nah gimana caranya kita bisa menciptakan generasi emas yang berkualitas kalau misalnya diri kita atau lingkungan kita tidak mendukung itu. Makanya kita ambil Indonesia emas itu biar kita bisa mencetak generasi emas. Jangan sampai di tahun 2045 nanti yang ada hanyalah generasi-generasi cemas. Kegiatan ini memikat antusiasme anak muda sesumut. Dari 300 anak telah diseleksi puluhan peserta yang mengikuti sesi diskusi. Salah satu anak muda yang dipilih adalah Diki Chandra. Sosok pelajar penuh talenta asal Deli Serdang. Di usianya yang masih menginjak 17 tahun ini, ia acapkali memenangkan lomba dan olimpiade tingkat provinsi di bidang seni dan bahasa. Bagaimana saya untuk mengajak dan memotivasi teman-teman di sekolah saya, bawa pun di lingkungan saya, karena 3 main reason in this campaign, I want to create a comfortable environment at school, and the second, I want to improve my quality, and the third, I want to inspire creativity, and I would like to introduce my school proud. Yang dimana, karena forum ini, saya akan menjadi optimis untuk mengajak teman-teman saya untuk optimis pulau seperti saya, Kak. Dalam sesi diskusi, peserta disuguhi edukasi tentang pentingnya melek literasi dan tidak jatuh dalam kebiasaan anak muda yang meliputi 3 F, yaitu food, fashion, dan fun. Kebiasaan ini dapat dicegah dengan bijak, yakni memilah bentuk investasi dana dan waktu, padahal yang sifatnya jangka panjang. Salah satunya membeli bahan buku bacaan. Dengan kemampuan melek budaya membaca, anak muda akan lebih mudah memilah fakta dan hoaks di sosial media. Kesuksesan agenda Indonesia emas juga tak luput dari kualitas kesehatan generasi mudanya. Profesor Ida Dharmajaya, selaku panelis sekaligus dokter spesialis syaraf, mengimbau sejumlah metode penggunaan gawe sehat. Sehingga tidak berdampak pada kesehatan tulang belakang mata dan otak, metode ini dimulai dengan melakukan aktivitas dengan gawe maksimal 2 jam dalam sehari. Memosisikan mata, sepadan dengan gawe, dan melakukan senam tubuh sesekali bila menggunakan gawe dalam waktu yang lama. Dengan gangguan tadi penyalahgunaan gadget yang salah, mereka menjadi generasi yang tidak berkualitas, bagaimana mereka bisa keep on dengan kondisi persaingan yang seperti ini. Kita yang menggunakan gadgetnya, bukan kita dimanfaatkan atau digunakan gadgetnya. Jadi kita yang ngatur. Kita yang ngatur waktunya, kita yang atur apa yang mau kita lihat, itu kita yang atur. Yang kedua, kalau memang kebutuhannya lebih dari kebiasaan yang dibenarkan 2 jam per hari, kita perlu lebih dari itu. Atur posisinya. Masa depan Indonesia yang gemilang menjadi bentuk balas budi kita atas perjuangan pahlawan. Untuk itu, ayo jadi muda-mudi emas untuk Indonesia yang lebih baik.